Tersinggung dipanggil, Dilan, pria ditarakan aniaya temannya hingga tewas, sempat dikira kecelakaan. Ada pun seorang pria ditarakan, Kalimantan Utara berinisial HM-20, tega menghabisi nyawa temannya AG-18, hingga tewas gegara tersinggung di Abgil, Dilan. Korban AG warga Jalan Gajah Mada, Tarakan Barat tewas setelah diduga dikeroyok oleh delapan orang, pada Selasa, 7 Mei 2024. Namun Polres Tarakan baru menetapkan satu orang tersangka bernama HM-20. Diketahui, penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa AG ini dilakukan HM karena diduga dipicu karena dipanggil, Dilan. Sebelumnya, korban AG sempat dikira menjadi korban kecelakaan. Selama ini, orang tua korban percaya, anaknya meninggal karena kecelakaan sepeda. Hingga akhirnya teman anaknya yang bercerita bahwa korban meninggal karena penganiayaan. Saat kejadian, ayah korban sedang bekerja tambak di Pulau Tibi, Kabupaten Bulungan. Ia ditelepon istrinya, mengabarkan anaknya mengalami kecelakaan sepeda dan dilarikan ke RS Pertamina, tutur kasat reskrim Polres Tarakan, AKP Randia Syaktika. Menerima kabar tersebut, ayah korban segera pulang untuk melihat kondisi anaknya. Ayah korban tiba ditarakan pukul 20 Wita dan bergegas menuju RS Pertamina. Ia hanya melihat kondisi anaknya yang sudah koma. Satu jam kemudian, dokter menyatakan anaknya meninggal dunia. Dugaan penganiayaan ini baru diketahui orang tua AG pada Selasa, 14 Mei 2024. Salah satu teman korban menceritakan kejadian sebenarnya bahwa AG dianiaya karena sempat cekcok dengan teman satu tongkrongannya. Orang tua korban yang merasa keberatan, datang ke kantor polisi untuk meminta penyelesaian kasus anaknya, dan menuntut tanggung jawab pelaku penganiayaan. Polisi pun melakukan pembongkaran kuburan yang baru berusia sepekan tersebut untuk mencari tahu penyebab tewasnya AG yang diduga karena penganiayaan. Polres Tarakan akan melakukan ekshumasi di tempat pemakaman umum, TPU, Karangbalik, Tarakan. Ekshumasi dilakukan agar jenazah yang telah dikeluarkan dari kuburan dapat dilakukan otopsi. Sehingga dari hasil otopsi tersebut, akan tergambar jelas penyebab meninggalnya remaja dimaksud ujarnya saat dikonfirmasi. Sebagaimana dijelaskan Randia, ekshumasi dilakukan polisi menindaklanjuti laporan orang tua korban yang diterima pada Rabu, 15 Mei 2024. Dari gelar perkara, berdasar alat bukti yang terkumpul, satu orang telah kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu HM. HM adalah pelaku utama pemukulan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, ujar Kapol Restarakan AKBP Ronaldo Maradona. Adapun hasil penyidikan sementara, motif dari penganiaya adalah adanya panggilan, dilan, kepada tersangka, yang dianggap sebuah bahasa olokan. Merasa tersinggung dengan olokan tersebut, pelaku kemudian memukul wajah korban dan menendangnya sampai pingsan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.